di tahun 2024 ini pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur masih memiliki tanggungan untuk menganggarkan upah bagi pekerja non-ASN atau honorer sebab masih banyak honorer yang belum terangkat menjadi ASN berdasar data saat ini ada 1909 tenaga non-ASN nasibnya masih menggantung berharap dapat segera terangkat menjadi ASN karena telah lama mengabdi Kepala Kantor Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Magetan Mas Ruri mengatakan jumlah tersebut masih dipertahankan pemerintah Kabupaten Magetan pihaknya masih menunggu adanya perekrutan ASN dari pemerintah pusat masih menunggu PP tentang manajemen ASN ya itu sebagai apa tindak lanjut amanah dari undang-undang 20 tahun tahun 2023 tentang ASN nanti akan dikeluarkan PP tentang manajemen ASN Nah kita tunggu saja misawa dalam bangku dekat ini keluar nanti nanti jelas bagaimana regulasinya kaitan dengan rekrutmen ASN bagaimana persyaratannya nanti akan lebih jelas setelah regulasi yang ada dan petunjuk teknis petunjuk pelaksanaan diterbitkan kalau di Magetan ada berapa yang belum diangkat database non-ASN sesuai dengan pendataan dari BKN tahun 2022 itu ada 1.909 yang sudah lulus seleksi P3G itu ada 1.017 nah ini sisanya ada 800 sekian itu berapa itu 892 ya misalnya nah itu sisanya mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan di rekrutmen tahun 2024 Pak kalau di luar yang pendidikan itu apakah harus ada aturan yang seharusnya mengabdi terlebih dahulu sebelum diangkat di luar ya jadi untuk yang formasi teknis ya P3K itu ada ketentuan berpengalaman ya di bidang yang mau dilamar kalau di tahun 2023 itu ketentuannya dua tahun eh dua tahun berpengalaman di bidang yang akan dilamar Artinya jika belum pernah pengabdi itu melanggar atau gimana nih Pak? kalau memang lawas itu Pak? ini kita bicara konteksnya 23 ya kalau yang kemarin tahun 2023 itu bukan saja di instansi pemerintah berpengalaman di sektor swasta juga bisa yang penting dia pengalaman di bidang yang mau dilamar itu lebih lanjut ditambahkan ribuan honorer saat ini masih dibutuhkan berbagai instansi membantu kerja kantor dan ASN lain seluruhnya akan diajukan dalam perekrutan pengangkatan ASN tahun 2024 apabila kembali dibuka oleh pemerintah pusat nanti dari Magetan Tim Liputan Garda TV selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selamat menikmati